Bagaimana caranya atau tipsnya supaya bunda-bunda nanti saat melahirkan itu tidak merasakan sakit Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Bidan Irawati masih di channel Bunda Bidan Irawati Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat Jadi apakah proses persalinan itu sangat menyakitkan? Jawabannya apa bunda? Pasti banyak yang bilang kalau proses persalinan itu sangat menyakitkan kan? Nah bunda proses persalinan akan sangat menyakitkan bagi yang tidak pernah memberdayakan dirinya selama masa hamil Kenapa Bidan Irawati kok katakan seperti itu? Karena jika bunda dari masa hamil selalu memberdayakan diri Selalu belajar apa nanti yang harus dilakukan saat proses persalinan Yang harus dilakukan sebelum persalinan Selama proses persalinan dan saat ingin melahirkan bayinya Semua itu termasuk usaha-usaha bunda untuk memberdayakan diri selama masa kehamilan Dan jika bunda sudah memberdayakan diri secara benar Pasti nanti saat proses persalinan tiba Bunda tidak akan merasakan yang namanya sakit saat melahirkan Walaupun proses melahirkan itu rasanya seperti mules, nyeri di bagian perut Itu semua dapat bunda minimalisir Dengan bunda sudah mempelajari semuanya sebelum persalinan Apa saja yang wajib bunda pelajari saat masih hamil? Untuk memberdayakan diri bunda nih Yang pertama bunda wajib sekali pelajari tentang teknik pernafasan yang baik dan benar Karena kunci saat terjadi kontraksi Supaya bunda bisa berdamai nih dengan kontraksinya Supaya saat kontraksi bunda tetap bisa tenang Menikmati dengan penuh rasa bahagia Dan rasa bahagia itulah yang akan mengalahkan rasa nyeri pada bagian perut saat terjadi kontraksi Nah kuncinya di nafas Jika bunda sudah tidak bisa fokus dengan nafas bunda Tidak bisa mengatur nafas bunda dengan benar saat proses persalinan Maka saat persalinan semuanya pasti akan buyar Jadi bunda akan bingung sendiri Akan fokus terhadap rasa nyerinya, rasa sakitnya Jadi rasa sakit yang timbul atau rasa nyeri yang timbul itu akan malah menjadi semakin nyeri Jadi untuk itu bunda bisa tidak pas waktu melahirkan nanti Bunda tidak merasakan rasa nyeri persalinan atau kontraksi persalinan Atau rasa sakit yang bunda bayangkan sekarang ini Tentu saja bisa bunda Ayo mulai sekarang bunda semangat pelajari teknik pernafasan yang benar saat melahirkan Di video Bidan Irawati sebelumnya sudah pernah Bidan Irawati bahas tentang bagaimana teknik pernafasan yang baik dan benar saat proses persalinan Nah kemudian apa yang harus bunda pelajari lagi Apa yang harus bunda lakukan saat proses persalinan nanti Supaya bunda bisa tetap tenang, relax, tidak merasakan kontraksinya Bunda bisa melakukan berbagai macam gerakan-gerakan Baik bisa bunda lakukan sendiri atau bisa dibantu dengan suami Nah yang bisa bunda lakukan sendiri Bunda bisa melakukan gerakan-gerakan yang dapat mempercepat penurunan kepala si dedek bayinya Dan juga mempercepat pembukaan persalinan Jika bunda hanya berdiam diri pasti rasa nyeringnya akan tambah bunda rasakan Nah bunda selanjutnya supaya tidak kerasa kontraksinya Bunda bisa saat proses persalinan nanti Bunda lakukan tekanan-tekanan pada titik-titik tertentu di anggota tubuh bunda Titik mana saja yang bisa bunda tekan atau bisa suami bantu tekan Nah titik di sini Dengan jari tengah menempel Nah disinilah titiknya bunda tekan Atau bisa bunda dengan mengepalkan jari Kemudian titiknya ada di sini Di ujung lipatan tangan dan tekan Tekan secara lembut secara pelan Baik kanan maupun kiri Nah baik kanan maupun kiri Tekan saja ya Bisa dibantu dengan suami biar efeknya lebih berasa Kemudian titik mana lagi Bunda bisa tekan 4 jari ke dalam dari mata kaki Seperti gambar ini Nah di titik tersebut bunda bisa tekan Baik kaki kanan maupun kaki kiri Kemudian di ujung jari kelingking Di samping kanan kiri kuku jari kelingking Seperti ini Di titik itulah bunda tekan ya Tekan secara lembut secara pelan Bisa dibantu juga dengan suami Kemudian titik mana lagi Bunda bisa dibantu dengan suami Untuk melakukan tekanan atau pijatan Pada area samping kanan kiri Tulang belakang bunda Itu namanya pijat oksitosin atau pijat endofrin Jadi nanti di tulang belakangnya Itu dibijat dengan menggunakan Jempol secara melingkar Dari atas sampai bawah tulang ekor Nah seperti ini Nah itu dilakukan pijatan secara lembut Dari atas ke bawah Kemudian selain pijatan tersebut Bunda juga bisa melakukan gerakan-gerakan Yang boleh dibantu dengan suami Dengan teknik rebuzu Nah teknik rebuzu seperti apa? Sudah pernah Bidan Irawati jelaskan pada video sebelumnya Ayo dicari videonya Dan dilakukan Dipelajari mulai dari sekarang Kalau bunda usia hamilnya Sudah 37 minggu ke atas Atau jika bunda saat menghadapi persalinan Ingin persalinannya lebih nyaman lagi Lebih relax lagi Boleh dilakukan Teknik rebuzu ini Boleh posisinya sambil nungging Di atas bed tempat tidur Atau boleh posisinya sambil memeluk bola jimbo Nah bunda lakukan semua itu Saat proses persalinan Saat pembukaannya masih awal Atau masih sedikit Masih pembukaan di bawah 4 cm Bunda boleh mandi menggunakan air hangat Karena mandi menggunakan air hangat Dapat menambah relaksasi pada otot-otot tubuh bunda Sehingga bunda dengan mandi air hangat Akan merasa lebih relax lagi Lebih nyaman lagi Lebih tenang lagi Dan lebih semangat lagi Selama proses pembukaan nanti Bunda juga wajib mendengarkan Afirmasi-afirmasi positif Yang bisa bunda dengarkan langsung Mungkin menggunakan Langsung dari airpon yang ditempel di telinga Atau boleh langsung melihat di channel youtube Dan bisa bunda pelajari Atau bunda simak mulai dari sekarang Afirmasi-afirmasi positifnya Sudah pernah Bidan Irawati share Apa tujuannya afirmasi ini Itu supaya membuat hati bunda Pikiran bunda jiwa bunda Lebih tenang lagi Dan lebih semangat lagi tentunya Karena apa yang akan bunda pikirkan Dan apa yang bunda ucapkan Itu nantinya yang akan terjadi Jadi apapun nanti Saat proses persalinan Jangan sampai bunda keluar kata-kata Atau ucapan yang membuat bunda Tambah drop Tidak semangat dan putus asa Misalnya seperti ini Saat proses persalinan Saat terjadi kontraksi Kemudian bunda merasa putus asa Dan bunda mengucapkan Aduh saya gak kuat Udah gak kuat Udah lemes nih Ayo bu bidang Udah gak kuat Nah kalau bunda bilang seperti itu Itu otomatis Hormon pada tubuh bunda Akan merealisasikannya Jadi Saat bunda bilang seperti itu Nanti bunda akan terjadi Hal yang serupa Bunda akan tidak kuat Akan tambah lemes Dan persalinan bunda Akan menjadi terhambat Atau ada halangan yang terjadi Supaya proses persalinan bunda Semuanya berjalan dengan lancar Bunda harus keluarkan Kata-kata positif Yang membuat tubuh bunda Menjadi semakin semangat Seperti apa kata-katanya Bisa sambil mendengarkan Afirmasi positif tadi Atau bunda bisa Langsung mengucapkan Ayo dek Bantu bunda Bunda semangat Ada juga semangat ya Aku pasti bisa Aku pasti kuat Semangat Gitu Ya Intinya selalu katakan Kata-kata yang bisa Menyemangati diri bunda sendiri Yang terakhir Bunda harus selalu Tersenyum Kenapa kok tersenyum Bisa mengurangi rasa sakit Karena jika bunda tersenyum Itu otomatis Mulut rahim Juga akan ikut tersenyum Itu si dedek bayi Juga akan ikut relax Otot-otot tubuh bunda Juga akan relax Sehingga bunda dapat Mengurangi rasa nyerinya Jika bunda cemberut Atau bunda bersedih Apalagi bunda menangis Itu akan membuang tenaga bunda Juga akan membuat otot-otot Dan anggota tubuh bunda Itu menjadi kaku Menjadi tegang Menjadi stres Sehingga bunda akan Tambah merasakan Rasa nyerinya Supaya semuanya Bisa minimal Tidak terjadi Rasa nyeri yang berlebih Bunda bisa berdamai Dengan kontraksi persalinannya Bunda harus selalu Tersenyum Saat proses Pembukaan persalinan Dan saat proses Melahirkan si dedek bayinya Jadi saat proses persalinan Bunda wajib tersenyum Pokoknya tersenyum aja Nggak usah pedulikan sekeliling Nanti dikiranya tuh Orang kok senyum-senyum sendiri Biarin Yang terpenting Bunda happy Bunda bahagia Bunda harus tanamkan Kalau bunda akan Menyambut kelahiran Si dedek bayi Bunda Si buah hati Bunda Menyambut kelahiran Sang buah hati Yang sudah selama ini Dinanti-nantikan itu harus Dengan penuh rasa bahagia Jangan menyambut kelahiran Dedek bayi Dengan cemberut Dengan ekspresi Yang marah Yang kesal Yang kesakitan Untuk itu Sambutlah Si dedek bayi Bunda Calon buah hati Bunda ini Dengan penuh rasa bahagia Dengan penuh senyuman Bidan irawati Contohkan Misalkan ini adalah Kontraksi persalinan Bunda bisa menekan Masing-masing di rumah Titik ini Ditekan dengan Sekuat-kuatnya Saat bunda menekan ini Bunda Lihat Dilihat Dan bunda Rasakan Tekanannya Pasti bunda akan Merasakan Rasa nyerinya Bukan Dan yang kedua Bunda bisa menekan Dengan kuat Lalu bunda Ekspresinya Tersenyum Kalau perlu bisa ketawa Dan bayangkan Wajah si dedek Bayi bunda Nanti kalau keluar Gimana Gimana tangis Kerasnya Gimana senyumannya Gimana tangan Dan jari-jarinya Memeluk Erat tubuh bunda Saat dia lahir Nah Bayangkan itu Oke bunda Sudah dibayangkan Sekarang tekan Bunda sambil tersenyum Kemudian Bunda bayangkan Wajah Bayi bunda Boleh sambil tutup mata Atau boleh sambil Melihat perut Semakin ditekan Bunda akan Semakin bahagia Membayangkan Wajah cantik Atau wajah ganteng Calon buah hati Bunda nanti Sambil senyum Aja Boleh sambil Senyum Atau sambil ketawa Bayangkan aja Ya Beda kan bunda Jika bunda Fokus terhadap Rasa nyerinya Tanpa bunda Mengalihkan perhatian Bunda Bahal-hal Yang membuat Bunda bahagia Pasti nyerinya Akan tambah nyeri Jika bunda Bisa memfokuskan Terhadap nafas Saat bunda Menekan ini Ini diibaratkan Dengan kontraksi Persalinan ya Saat bunda Menekan ini Bunda tarik nafas Dalam dari hidung Keluarkan pelan Lewat mulut Sambil tersenyum Dan terus Membayangkan Wajah si dedek bayi Membayangkan Suaranya Tawanya Senyumnya Tangisnya Pelukanya Bayangkan Saja Jadi itu Yang perlu bunda Lakukan nanti Saat proses Persalinan Bunda Saat terjadi Nyeri kontraksi Persalinan Bunda langsung Tarik nafas Dari hidung Keluarkan pelan Lewat mulut Sambil bunda Membayangkan Wajah bayi bunda Nanti Tangisnya Suaranya Dan pelukanya Gimana bunda Sangat mudah Dan mengasihkan Proses persalinan Itu Buatlah Proses persalinan Bunda Senyaman Mungkin Semenyenangkan Mungkin Segembira Mungkin Oke bunda Cukup sekian Yang dapat Bidan Irawati Sampaikan Pada kesempatan Kali ini Kurang dan lebihnya Bidan Irawati Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sampai jumpa